Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama Mr. Asyik Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat Amin ya Rabbul Alamin Oke pemirsa Saat ini saya mau bongkar kipas angin ini Kipas angin sendiri nih yang di kamar Muternya udah lemah Kayak orang belum makan Dan dekil banget ini Nanti kita akan coba bongkar Terus kita bersihkan dulu Siapa tau normal kembali Oke jadi buat anda yang punya kasus yang sama Kipas anginnya muternya Kayak gak ada tenaganya gitu Coba periksa kalau kotor banget Kita bongkar saja sendiri Jangan buru-buru dibawa ke tukang servis Hemat biaya ya Hemat biaya Ya peralatan yang digunakan cukup Obeng plus saja Atau obeng kembang ya Kita buka dulu Gancing nih pengait penampangnya ya Tuh lihat Debunya Masya Allah Ini kipas Sudah satu tahun setengah Ini enggak Dilihat Di setel aja Sampai Kipas Hasil Dikasih sama Ini ya Anak-anak PKL Dari SMK Debunya tebal banget Bisa buat Nanem padi Saking tebalnya Tuh lihat Masya Allah Oke kita Kancing Ini Kancing baling-balingnya Bukanya Searah jarum jam ya Seperti ngencengin Nah ini kebalikannya begini Kebalikan Cara membuka kancing Baling-baling Yaitu Searah jarum jam Nah kalau kancing Ininya Kancing jala-jala Kipasnya Bukanya normal ya Berlawanan Jarum jam Jadi jangan kebalik Yang Tadi pas Kancing baling-balingnya Kita ngencengin Malah Ngendorin Oke nanti kita Bungkar semua ya Setelah dibongkar Kita cuci Satu-satu Biar nanti Kipasnya Jadi kayak baru lagi Aduh Tebal banget Tebunya Saya pakai Sabun pencuci piring Yang aja Mumpung Adanya itu Ya kita Gosok Semua Siapa tuh ada Lemak-lemaknya Jadi kalau pakai Sabun pencuci piring Kan ini Lemaknya juga Luntur Mungkin jadi kayak Baru lagi Iya Jadi sebelum Dibawa ke toang Servis Nanti Anda Kalau punya Kipas Yang Muternya Lelet Atau muternya Kurang tenaga Seperti ini Kita bersihkan dulu Semuanya Sebab debu Atau kotoran Yang menempel Pada baling-baling Juga bikin berat Bikin berat ya Sehingga tenaga Ininya Jadi Terhambat Tenaganya Ini kotor banget Oke sekarang Tinggal kita bilas Sampai Bersih Dan jadi kelihatan Baru lagi Kita putar-putar Kita bayangin aja Kita sedang Nyetir mobil Nanti setelah Ini Semua ini Yang kita cuci Kita cemur Sampai kering Mumpung Matahari Lagi Terik Oke sekarang kita mau cek Bagian Dinamo Jadi nanti Di samping Baling-balingnya Kita bersihkan Kita juga mau Teteskan oli Ini Siapa tahu Oli ini Bisa Memperlancar Perputaran Dan tenaganya Jadi Enteng Teteskan oli Bekas Ini kebetulan Tetangga Sebelah Penggel motor Banyak Botol-botol Bekas Kanti oli Dan masih ada Sisa-sisa oli Sehingga Pengeluaran kita Nol rupiah Ngirit Setelah kita Teteskan oli Kita Kita nyalakan dulu Kalau Tetes Biar Olinya Mersep Kedalam Kedalam As As Kipas Nanti bagian Dalamnya Kita Teteskan oli Terima kasih oke sekarang tinggal kita pasang ya kebetulan sudah kering ini yang tadi kita cemur dinamo sudah dikasih oli kita pasang penutup dinamonya dulu iya sekarang kita pasang jaring jalan apa sih namanya jalalah jalanya kipas terus jangan sampai terbalik terus penguncinya kita pasang ini muternya mengancingnya kayak jarum jam ya normal tapi kalau pas pada baling-baling kipasnya itu pengancingnya muternya kita balik perlawanan jarum jam jadi kebalikannya nih yang ini nih muternya kita balik perlawanan jarum jam ya sampai kenceng kita tes jaring dan Alhamdulillah anginnya kenceng ini padahal posisi pada nomor satu ya nomor yang paling lambat ini juga kenceng banget Oke kita tutup penutup depannya dan nanti kita siap untuk dipasang ya tanda yang punya kasus yang sama lepasnya macet jangan buru-buru dibawa ketuang servis cokok aku bongkar sendiri dibersihkan seperti tadi mudah-mudahan normal kembali nanti kalau memang benar-benar tidak bisa baru kita bawa ke tukang servis gitu biasanya kalau kotoran seperti itu yang kayak tadi itu dekil sampai kipas macet dan dibiarkan kita setel terus itu dinamonya bisa terbakar ya dan akhirnya nggak bisa diberikan ya karena harus ganti dinamo biayanya juga mahal jadi sebelum rusaknya parah kita bongkar sendiri kita bersihkan rutin ya minimal satu tahun ini padahal di dalam kamar loh yang debu-debunya itu sedikit apalagi kipas yang di luar ya ini padahal di dalam kamar oke pemirsa terima kasih sudah menonton dan terima kasih buat yang sudah subscribe mudah-mudahan video ini bermanfaat tetap di channel Mr. Asyik thank you for watching assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati